Hai meyakinkan diri kita dan rakyat kita bahwa kita telah memenangkan mandat beri rakyat Egi Sujana ditangkap polisi karena bicara people power ya jadi sejak sekarang kita tidak gunakan tapi gerakan kejahatan rakyat tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan siapapun yang menghadapi rakyat Insyaallah kita kilas bersama-sama Allah akbar Allah people power ganti nama jadi gerakan kedaulatan rakyat sebelum kita lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya dari poin kekuatan people power itu mesti dilakukan setuju berani apabila peberani bikin kegaduhan di negeri ini aku orang pertama yang berhadapan sama kau Egi Sujana anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno Amin Rais meminta para relawan mendukung pasangan capres 02 tak lagi menggunakan istilah people power berkaca dari kasus yang menyeret politikus Partai Amanat Nasional Egi Sujana Egi Sujana ditangkap polisi karena bicara people power ya Amin meminta masyarakat tak lagi menggunakan istilah people power tapi mengubahnya dengan sebutan gerakan kedaulatan rakyat jadi sekarang kita tidak gunakan people power tapi gerakan kedaulatan rakyat penggantian nama people power itu diucapkan oleh Amin Rais dalam acara pengungkapan fakta-fakta kecurangan pemilu di gedung Grand Sahid Jaya Jakarta seperti diketahui kata people power berkali-kali diteriakan para relawan setiap kali Prabowo menyebut adanya kecurangan dalam pemilu 2019 kali ini namun gerakan tersebut dianggap sebagai gerakan makar yang membuat Egi Sujana menjadi tersangka pidana makar sebelum adanya gagasan gerakan kedaulatan rakyat Majen Purnawirawan Kiflan Zain telah membuat sebuah istilah lainnya yang disebut gabungan elemen rakyat untuk keadilan dan kebenaran atau gerak pada tanggal 9 Mei 2019 masa yang tergabung dalam kelompok yang dinamakan gerak yang dikomandoi oleh Majen Kiflan Zain telah melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Bawaslu tetapi aksi tersebut kembali gagal dan akhirnya dibubarkan oleh kepolisian karena tidak mengantongi surat izin tidak kehabisan akal Amin pun mengajak agar masyarakat mengganti istilah itu dengan sebutan gerakan kedaulatan rakyat untuk menghindari penangkapan polisi seperti yang menjerat Egi Sujana Ibarat tikus yang selalu berpindah dari lumbung satu ke lumbung lain mereka selalu mencari cara untuk menghindari jeratan hukum demi menolak hasil pemilu yang sah sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan penghitungan yang curah terima kasih